Gak ada tuh yang namanya, ini antara ini beda warna, kemudian ini presisinya luar biasa lah bagus. Kemarin gimana hasilnya om? Seperti yang tadi sampaikan, hancur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys! Jumpa lagi di channel Youtube Bian Bodi Kit. Nah, kali ini saya akan mereview mobil. Tapi mobilnya ini, kalau teman-teman selalu melihat channel kita, kebanyakan kita melakukan pengerjaan mobil Alphard. Nah, tapi kali ini kita melakukan pengerjaannya bukan mobil Alphard. Tapi yaitu mobil ya, kebanyakan teman-teman bisa melihat lah di jalan itu banyak banget untuk tipe mobil ini. Yaitu apa? Kita lihat mobil Litsubitsi Expander. Nah, ngomong-ngomongin tentang mobil Expander ini, sebelumnya si omnya ini kemarin pernah melakukan pemasangan UD Kit. Tapi hasilnya nggak puas dan ada beberapa insidennya ini ngerapi dan nanti saya akan panggil si omnya. Tapi sebelumnya itu saya akan mereview apa aja yang saya kerjakan. Nah, jadi ini bagian depannya ini, ini semua sudah pemasangannya sudah rapi dan ini hasilnya pun juga sudah top markup top. Nah, yang kemarin itu, di bagian body kitnya itu, mereka melakukan pemasangannya itu dimatiin. Nah, itu banyak banget nih pemancong main body kit yang melakukan pemasangan itu yang pengennya cepat aja. Jadi, mereka dijadikan satu yaitu antara si body kit dengan si damper. Jadi, mereka matiin. Kalau kita kan menggunakan karet supaya hasilnya pun rapi dan tidak melakukan perusakan di bagian bumper tersebut. Nah, ini bagian depannya dan dia ada bagian DRL ya. Jadi, kita kombinasi warna juga yang di mana ada tiga warna. Yang pertama adalah warna body aslinya, yang kedua adalah warna hitam dog, dan yang ketiga adalah warna silver. Jadi, supaya mobilnya ini, hasilnya ini ya lebih kelihatan sport aja di bagian depannya. Nah, kita lanjut di bagian samping. Nah, ini juga kemarin sama ya, bagian sampingnya pun juga mereka melakukan, dimatiin. Jadi, saya harus merepair terlebih dahulu untuk di bagian sampingnya. Dan sekarang ini sudah pemasangannya sudah rapi. Dan modelnya seperti ini, kalau yang kemarin body kitnya itu bisa dikatakan banyak keriting-keritingnya ya, tergelombang. Keriting kayak Indomie ini, kayak ini. Nah, kita semua sudah kita rapikan. Pokoknya kita harus benar-benar hasilnya rapi. Dan model sampingnya lumayan agak sporty, karena dia banyak model lakukannya. Jadi, selain ini juga kita ada panduan warna. Kalau teman-teman lihat. Nah, ini ada warna hitam, Dove. Ya, sebenarnya kita supaya nggak kelihatan polos-polos aja. Jadi, supaya menyamakan di bagian samping juga di bagian depan. Nah, ini bagian sampingnya. Semua pemasangannya kita sudah rapi dan juga sudah lurus. Dan di bagian belakang yuk. Kita lihat di bagian belakangnya. Nah, kalau model ini, ini nama body kitnya model MDP. Nah, kalau versi MDP ini, dia memiliki diffuser dan serta memiliki varian aja. Ini model rapot, dua, kiri, maupun kanan. Nah, makanya itu, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau untuk melakukan pemasangan body kit, harus pilihlah bengkel yang benar-benar bertanggung jawab. Dan kedua, kalian harus lihat untuk track record mereka melakukan pengerjaannya itu seperti apa. Kalau bengkel kita, saya suka pernah bilang, bengkel kita sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Jadi, tahu betul untuk pengerjaan yang rapi seperti apa. Dan yang pasti, untuk hasil yang terbaik itu seperti apa. Karena di saya ini selalu memberikan, motonya adalah memberikan hasil yang terbaik. Yang penting, customer puas. Oke? Dan ini bagian belakangnya. Nanti teman-teman, simak juga untuk bagian hasil terakhirnya. Karena itu penting. Dan yang pasti, hasilnya yang tadi yang saya bilang, top, markup top. Nah, kali ini kita ngomong sama omnya. Yuk, kita ada omnya nih. Kita ke depan dulu. Nah, ini omnya nih. Om, lalu om. Nah, kita di sini deh. Coba. Don, di sini. Nah. Om, ceritain. Hasil pengerjaan yang kemarin, kemarin menggunakan versi body kit yang bawaan dari dealer ya. Tapi, itu bukan masakan originalnya. Tetapi, itu melakukan pemasangan itu eksternal. Artinya, di luar dari versi mobilnya. Si omnya melakukan pemasangan. Kemarin, gimana hasilnya om? Seperti yang tadi sampaikan, hancur. Jadi, jujur aja pada saat kita terima expander pada saat itu memang sudah ada pemasangan body kit. Kemudian, sempat kita dongkar ternyata, ya pemasangannya udah nggak bener lah. Dari pengecatannya udah nggak beres. Dari pemasangannya, kemudian bergelombang itu keriting-keriting itu lah. Kita coba, kemarin di sini hancur. Di sini, apa lagi? Lebih kelihatan kemarin bergelombangnya. Mungkin ada pernah di seat juga. Nah, hari ini saya ngambil mobil nih. Mengambil mobil. Cuma, hasilnya pas tadi cipet aja, takjub saya. Ini profesional sekali nih. Bian body kit. Thank you, om. Bener. Saya nggak bakal nyesel. Saya ngeliat aja, waduh mobilnya kok jadi kayak mobil tahun 2022 nih. Pada tahun 2022. Pada tahun 2021 lagi nih. Jadi, keren lah. Bener. Nggak ada tuh yang namanya, ini antara ini beda warna. Kemudian, ini presisinya luar biasa lah, Pak Gus. Cakep ya, om. Cakep, keren. Thank you, om. Ini nanti akan saya, apa namanya, saya rekomendasikan kepada teman-teman. Orang-orang semuanya, kalau mau masang body kit, biar body kit nih. Keren. Siap. Thank you, om. Jadi, nah inilah ya, guys. Yang kita cari itu adalah kepuasan salah satu si omnya ini. Jadi, hal itu yang harus kita pentingkan adalah, jadi kita melakukan pengerjainya harus dengan segenap hati, dengan penuh hati. Jadi, ya namanya orang ngari duit kan pengennya buru-buru, pengennya cepat-cepat. Nah, tapi kalau saya nggak, prosesnya lumayan cukup lama om ya. Nah, kemarin, hampir dua bulan, ah dua bulan, sorry, dua minggu. Panggil dua minggu. Nah, jadi dikit. Itu bukan karena kerjaan yang lambat, tapi karena PPKM ya. Mungkin kalau nggak PPKM, 10 hari atau 7 hari bisa. Ya, jadi sebenarnya kemarin kita janji juga sama omnya, estimasi sekitar ya 7 sampai 10 hari. Eh, terjadi PPKM. Nah, akhirnya PPKM, kita bisa melakukan pengerjaan, sudah dibuka juga. Dan inilah hasilnya, guys. Nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil totalnya. Dan pokoknya kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan body kit, atau yang pengen upgrade, upgrade Alphard. Nah, kayak gini nih, Vellfire nih. Nah, tungguin-tungin. Jadi, teman-teman juga nggak usah khawatir, nggak usah minder, mau mobil apapun. Karena di channel kita juga ada mobil Honda Jazz, ada Honda Civic, apapun juga bisa kita kerjakan. Oke, pengen tahu harganya berapa, estimasinya berapa, nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Oke, om, sekali lagi, thank you banget om. Ya, bang Bian. Ya, thank you. Hati-hati di dalam perjalanannya. Jaga kesehatan selalu, om. Oke, ditunggu untuk video berikutnya. See you, guys. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton